Oke, ini salah satu pola strumming reggae yang sering saya pakai ya. Oke, karena setemah saya turun setengah, jadi ini bukan D minor ya. Ini bunyinya C crash minor, jadi kalian mainnya di fret 4. Jadi kalau saya fret 5, kalian di fret 4 ya. Nah, untuk polanya, di awal down di bagian bass, lalu down up, lalu down lagi di bagian bass, tapi bass kedua, di atas ya. Nah, kita setuhin. Nah, up terakhirnya dipanjangin, teman-teman. Yang itu kalau mau pindah ya. Itu kalau mau pindah. Nah, untuk di posisi yang kayak F crash minor atau F crash major yang disini, bass kedua-nya ada di senar 5. Jadi misalnya di G minor. Berarti bass kedua-nya ada disini ya. Nah, kalau disini, sama kayak D minor, bass kedua-nya ada di atas. Itu untuk pola bass-nya, teman-teman. Jadi cuma kayak gitu doang sih. C, gitu. Terima kasih telah menonton! Oke, kurang lebih kayak gitu untuk strumming-nya. Jadi, diolip pelan-pelan. Kalian lancarin dulu yang tanpa bass ya, kalau belum lancar. Nanti kalau udah lancar, baru ditemahi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!